Di tengah pandemi, PT. Ingka ekspor lokomotif ke Filipina, Selasa, tanggal 15 Desember tahun 2020. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, mengapresiasi PT. Industri Kereta Api, Ingka, yang berhasil mengekspor produknya ke Filipina di masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan, produk dari industri nasional mampu kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. PT. Ingka telah memproduksi lokomotif dan kereta penumpang yang memiliki performa tangguh dan berkualitas, serta membawa ragam fitur yang cukup menarik dan fungsional. Keunggulan inilah yang dimiliki oleh PT. Ingka, sehingga diminati dan menjadi daya tarik tersendiri bagi customer mancanegara dan berhasil masuk ke dalam pasar ekspor, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Sebanyak 3 lokomotif dan 15 gerbong penumpang produksi PT. Ingka dikirim ke Filipina National Railways, PNR, dari Dermaga Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Turut hadir mewakili menperin saat itu, yakni Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, ILMATE, Kemen Perin Taufik Bawazier. Agus mengatakan, Industri alat transportasi merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, RIPIN. Tahun 2015 sampai tahun 2035. Fokus pengembangan industri kereta api hingga 2035 yakni pengembangan kereta listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor, tuturnya. Maka berbagai kebijakan strategis telah dijalankan oleh pemerintah, diantaranya terkait penggunaan produk dalam negeri, pengembangan komponen pendukung, peningkatan kompetensi SDM termasuk dalam hal pengembangan desain dan engineering, serta pemberian insentif. Berbagai fasilitas insentif yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri kereta api, antara lain tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, kemudahan impor tujuan ekspor, KITE, fasilitas national interest account, NIA, dan super tax deduction. Menperin menambahkan, dalam mewujudkan kemandirian industri kereta api nasional, pihaknya juga mendorong implementasi industri 4.0 guna membangun sektor manufaktur yang berdaya saing global. Melalui implementasi industri 4.0, diharapkan proses produksi menjadi semakin efisien, produktivitas dan daya saing meningkat, serta nilai ekspor juga meningkat, dengan target Indonesia dapat mencapai 10 besar ekonomi global pada tahun 2030, paparnya. Taufik menambahkan, industri kereta api dalam negeri saat ini telah tumbuh dan berkembang baik dari sisi kemampuan teknologi maupun bisnisnya. Dengan begitu, saat ini Indonesia memiliki industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. Kinerja gemilang yang ditorehkan PT INGA, misalnya pengiriman ekspor 2 trainset kereta diesel multi-play unit ke Filipina pada bulan Desember tahun 2019, dan pengiriman ekspor 4 trainset kereta diesel multi-play unit ke Filipina pada Januari tahun 2020. Lalu terselesaikannya kontrak ekspor 250 kereta penumpang ke Bangladesh pada September tahun 2020, dan secara bertahap menyelesaikan 31 trainset LRT Jabodebek milik PT Kereta Api Indonesia. Ia melanjutkan, dalam memenuhi kebutuhan kereta api dalam negeri dan luar negeri, PT INGA telah menetapkan milestone pembangunan berkelanjutan, seperti joint venture dengan manufaktur kereta api asal Swiss, Staller Rail. Kerjasama ini membuahkan investasi pembangunan pabrik di Banyuwangi dan pengembangan teknologi kereta api modern dengan total anggaran sebesar 1,63 triliun rupiah. Berikutnya, perjanjian bersama antara PT INGA dengan TSG Global Holdings dari Amerika Serikat dan Pemerintah Democratic Republic of the Congo untuk investasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana moda transportasi di negara Congo. Selain itu, komitmen PT INGA dengan Perusda Bali yang didukung oleh Islamic Development Bank untuk pengembangan transportasi tenaga listrik di kawasan wisata Bali, Ujar Taufik. Direktur utama PT INGA Budino Viantoro mengatakan, pengapalan 3 lokomotif dan 15 kereta penumpang itu merupakan ekspor terakhir ke Filipina. Sebelum itu, PT INGA menuntaskan pengapalan 6 trainset kereta rail diesel, KRD. Budi menjelaskan, 6 kereta yang dikirim sebelumnya itu sudah beroperasi di Manila. INGA mengirim trainset untuk kereta penumpang jarak jauh. Ekspor kereta buatan anak bangsa tersebut bukan kali pertama. Tahun ini, kami sudah menuntaskan pengapalan sejumlah rangkaian kereta penumpang ke Bangladesh, ungkapnya. PT INGA menargetkan bisa merambah pasar ke Afrika. Potensi pasar Afrika sangat besar mengingat dalam waktu dekat akan ada African Belt Economy Development, ABET, yang menghubungkan antara Afrika bagian utara hingga selatan, imbuhnya. Sumber,